Halo semua, gue Suli. Di video kali ini gue akan menjelaskan cara cepat untuk naik level di game Hongka Starell. Kalau misalnya kalian suka video ini, bisa like videonya, subscribe juga ke channel ini, dan juga komen di bawah pendapat kalian kayak gimana. Disini sekarang gue pribadi level Trailblaze 34, dan gue agak telat sebenernya main Hongka Starell, makanya sekarang masih 34. Dan disini gue udah nemu berbagai macam cara untuk mempercepat naikin level Trailblaze kalian. Kita mulai dulu dari hal yang paling utama banget, yang bisa banget dilakukan. Yang pertama kalian bisa ke panduan kalian, dan disini bakal ada yang namanya pelatihan harian. Disini bakal ada aktivitas-aktivitas yang perlu kalian lakukan, dan apabila kalian melakukan aktivitas ini, ini bakal dapet poin-poinnya, dan setiap 100 poinnya, ini bakal ngasih 260 EXP. Jadi ini contohnya pas banget gue udah selesaiin 1, gue ambil, dan ya disini gue dapet 260 EXP. Dan ini setiap hari bisa dapet sampai 500 poin, ya berarti secara totalnya dari pelatihan harian ini aja, udah ada 260 dikali 5, itu udah 1300 EXP. Ini bisa dilakukan setiap hari, dan ini bakal kereset sesuai sama jam servernya, buat gue pribadi ini jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Nah untuk yang berikutnya, tentu kalian bisa melakukan misi kalian, atau ya quest kalian. Disini ada 3 misi utama, yang pertama misi Trailblaze, kemudian ada misi bersama, yang warna ungu, ini gue sekarang lagi gak ada. Kemudian ada juga namanya misi petualangan. Hongka Saral tuh salah satu game yang konten utama itu terkait ceritanya, jadi ya terkait misinya. Dan ini misi itu bakal ngasih banyak buat ESP, terutama yang misi Trailblaze, ini ngasih 600 EXP sekarang. Jadinya kan sangat pengen melakukan itu, buat ngeprogress di gamenya juga. Untuk yang misi bersama, itu nanti kadang ketrigger kalau misalkan ada karakter yang ngechat kalian, ngekontak kalian lewat HP kalian, nanti dari situ bakal ketrigger questnya, itu sebaiknya kalian lakukan juga. Dan untuk misi petualangan sama juga, kadang seiring kita progres di game, tiba-tiba ada yang baru, atau gak ada juga karakter-karakter atau NPC yang ngehubungin kalian. Nah untuk misi petualangan ini juga, kalian bisa ngecek juga di map kalian. Terkadang, kalau misalnya kita lagi liat-liat di map, kadang tuh ada tanda tanya warna biru, nah itu tuh misi petualangan. Ini kayaknya untuk gue sekarang, saat ini gue gak usah nunjukin contohnya kayak gimana, cuma buat kalian, kalian bisa ngecek di masing-masing mapnya, kira-kira ada tanda tanya warna biru atau enggak. Nah untuk berikutnya, ketika misi kalian udah habis, ketika kalian udah gak ada yang bisa dikerjain lagi, yang bisa kalian lakukan berikutnya adalah, kalian menggunakan Trailblaze Power kalian. Di sini untuk menggunakan Trailblaze Power-nya bisa ke panduan lagi, dan pilih yang paling kanan di sini. Ini adalah beberapa fitur yang bisa kalian lakukan untuk menggunakan Trailblaze Power kalian. Di sini setiap 10 Trailblaze Power, itu bakal ngasih 50 EXP, dan apabila diasumsikan kalian pakai 180 setiap harinya, itu bakal ngasih kalian 900 EXP. Nah itu tadi 900 EXP, ditambah tadi yang pelatihan-hatihan ini ngasih 1300, itu berarti seharinya kalian bakal dapet 2200 EXP. Nah itu banyak banget, gue sekarang ya, Trailblaze level 34, kalau misalkan pengen naik ke 35 butuh 3300, itu berarti 2200 tuh udah setengahnya dari yang gue perlukan. Jadi itu dua hal yang bisa kalian lakukan setiap harinya, yang bakal ngasih EXP banyak banget. Buat di awal-awal kalian bisa pakai Trailblaze kalian buat farming ya buku EXP, atau ngebuat naikin laikon, nanti seiring waktu kalian bakal farming juga buat Thresh sama Ascension karakter. Pokoknya, pakai Trailblaze Power kalian. Nah kalau misalkan kalian pengen lebih cepet lagi naikin level karakter kalian, di sini kan sebenarnya Trailblaze Power kalian kan bisa diisi sama Fuel, atau nge sama Stellar Jet. Nah untuk awal-awal ini sebenarnya nggak direkomendasikan buat pakai Fuel kalian, ini kan sekali pakai Fuel kan bakal ngisi 60 Trailblaze Power, berarti ya kalian bisa ngambil hadiah tadi dapet EXP lagi. Nah kalau misalkan kalian masih awal-awal banget nggak direkomendasikan pakai Trailblaze Power saat ini, ini bakal mirip sama game kakakaknya yaitu Genshin Impact, dimana ini ada namanya tuh Relic yang malah digunakan untuk karakter untuk memperkuat karakter kalian, dan nanti di level tertentu, kalian bisa farming Relic-nya yang bintang 5. Saat ini gue cuma bisa farming untuk yang bintang 4-nya doang, dan kalau misalkan kita nanti bisa farming yang bintang 5 kan mending langsung farming yang bintang 5 aja, jadi langsung nyari yang bagus di bintang 5. Apalagi di sini untuk farming Relic-nya bisa dibilang cukup mahal, ini sekali ngambil butuh 40 Trailblaze Power, yang malah itu bisa digunakan buat hal yang lain, misalkan buat naikin EXP, Thresh, atau Ascension karakter. Ya jadinya bakal lebih rekomen, nyimpen fuel kalian buat dipakai di masa depan buat farming si Relic ini yang bintang 5. Akan tetapi kalau misalkan kalian nggak tahan banget pengen cepet-cepet naikin level, ya kalian bisa pakai fuel kalian, dan juga di farming misalkan kayak buku EXP, Thresh, dan juga Ascension karakter. Nah kalau misalkan untuk Stellar Jet, di sini gue nggak rekomen dipakai buat ngisi Trailblaze Power kalian, karena untuk Stellar Jet ini saran gue utama itu buat gacha aja, kecuali kalian pengen top up di game ini. Tapi sekalipun kalian top up, gue bakal lebih rekomen juga Stellar Jet-nya utamain buat gacha karakter aja, atau nggak gacha light cone. Nah kalau misalkan ada yang berlebih, baru bisa digunakan buat ngisi si Trailblaze Power-nya. Sebenernya ujung-ujungnya ini Stellar Jet kalian, kalian bebas menggunakannya kayak gimana, cuma kalau gue pribadi bakal menyarankan, sebaiknya utamain buat gacha aja. Tapi perlu diketahui juga, pakai fuel, pakai Stellar Jet buat ngisi Trailblaze Power, itu adalah cara yang paling cepet lagi, kalau misalkan kalian pengen naikin level karakter kalian. Nah ngomongin top up, sedikit kata-kata dari sponsor. Kalau misalkan kalian pengen top up di game Hongkastarell, saran gue top up-nya di D2C Gaming Store aja, dan disini D2C Gaming Store juga ada game-game yang lain. Cek link-nya ada di deskripsi, D2C.co.id, ini website yang baru, kalau misalkan kalian ke website yang lama, bakal diarahin juga ke website yang baru. Untuk D2C ini, gue bisa jamin keamanannya, karena gue sering top up di sana juga, dan utamanya juga harganya murah-murah. Disini perlu diketahui, ada metode perlu login ke akun kalian, yang mungkin terdengar bahaya, tapi disini udah banyak testimonia juga, dan gue bisa jamin keamanannya juga, nanti kalian juga bisa minta invoice-nya ke adminnya. Jadinya kalau pengen top up, saran gue udah di D2C aja, cek link-nya ada di deskripsi. Oke, kita balik lagi ke tips-nya, kita balik lagi ke panduan lagi, dan disini yang paling kiri, ada yang namanya ringkasan aksi. Ini ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan, dan setiap udah selesai dilakukan, ini bakal dapet 100 EXP. Dan ini gue pribadi udah nyampe halaman 6, jadi gue pribadi udah dapet banyak-banyak ini EXP-EXP sebelumnya, dan cara mendapatkannya cukup mudah, tinggal diselesaikan aja aktivitas yang perlu kalian lakukan. Disini ya tinggal pencet, misalkan gue perlu aktifkan 8 Thresh, gue perlu pergi disini, dan disini gue perlu aktifin yang ini, kalau nggak salah gue belum punya materialnya, jadi belum gue aktifin. Tapi ya pokoknya, cek ringkasan aksi kalian yang perlu dilakukan apa aja, buat dapet EXP lagi. Ini kalau misalkan satu halaman selesai, juga bakal dapet hadiah misalkan kayak Stellar Jet, jadi ya bakal saat diselankan selesaikan ringkasan aksi ini. Untuk tips berikutnya, kita bakal nyampein si Hertha, kita bakal ke Simulated Universe. Disini untuk Simulated Universe, disini untuk setiap penyelesaian satu dunianya, ini bakal ngasih kalian EXP juga. Disini dunia 4 bakal ngasih kalian 600 EXP, ya mah itu sangat banyak. Dan berlaku juga untuk dunia lainnya, yang mana gue nggak bisa ngescroll karena gue gip proses, jadi ya, kalian bisa melakukan Simulated Universe ini. Nah ini perlu diketahui, Simulated Universe ini adalah salah satu konten yang susah yang ada di Hongka Star Rail. Ini susah dalam artian kalian perlu naikin level karakter kalian, berarti ya termasuk Lycon-nya juga, termasuk Trace-nya juga, dan juga ya Relic-nya juga. Ada faktor lain lagi, ini bakal juga tergantung sama keberuntungan kalian, dapetin blessing yang ada di Simulated Universe ini. Kalau misalkan kalian suka tantangan dan ada waktu luang, nyobain Simulated Universe ini, bakal jadi tempat yang cocok buat kalian, karena ya tadi, apalagi ngasih EXP, dan juga bakal ngasih hadiah-hadiah yang lain. Nah sekarang kita masuk ke tips yang terakhir, ini bakal berhubungan sama map Hongka Star Rail, yaitu adalah Explore. Disini kalau misalkan kita Explore kan, bakal ada chest-chest yang tersebar, dan itu sebaiknya kalian ambilin. Ini sebenarnya per chest itu ngasih dikit, cuma kayak 5 dan 30 EXP, akan tetapi itu masih jadi sumber buat naikin EXP kalian. Ini gue pribadi belum semuanya full 100% ngambil semuanya chest, tapi ya kalau misalkan ada waktu luang kalian bisa Explore, dan sebenarnya kalian bisa ngecek juga di Google, kayak lokasi-lokasi chestnya tuh ada di mana aja buat game Hongka Star Rail ini, yang tentu itu bakal mempermudah kalian buat ngapetin chest-chestnya. Disini di map kalian juga juga sebaiknya cek-cek aja, kayak scroll-scroll aja, kadang tuh ada puzzle juga, yang mana misalkan kayak gini, ada logo puzzle kayak gini, ini sebaiknya dilakukan juga, dan kalau misalkan ada juga logo yang kayak pedang, ini yang berarti berantem ada musuh, itu sebaiknya disamperin juga, itu berarti ada chest gede yang ada di sana. Oke itu adalah tips-tipsnya, buat rangkumannya, ada daily yang bisa kalian lakukan, yaitu pelatihan harian tadi, sama juga pake Trailblaze power kalian. Kemudian kalian bisa menyelesaikan quest, ada ringkasan aksi tadi, sama simulated universe, dan terakhir kalau ada waktu luang, kalian bisa Explore. Disini perlu diketahui, sebenarnya kalian gak perlu buru-buru banget naikin level Trailblaze kalian, kalian bisa nikmati prosesnya aja, cuma buat kalian yang pengen buru-buru naikin level Trailblaze kalian, tadi ada cara-caranya, dan ya bahkan sekalipun pake fuel sama Stellar Jet kalian juga, yang sebenarnya gue gak rekomendasikan, cuma itu cara cepet juga, buat naikin level Trailblaze kalian juga. Oke demikian video penjelasan dari gue, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah pendapat kalian kayak gimana. Thank you udah nonton sampai sini, gue Suli pamit. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax